Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir r.a berkata bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Dikisahkan dari sahabat Jabir r.a, Nabi Muhammad s.a.w mendatangi kami, kemudian beliau bersabda Jibril berkata Wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah Selama 500 tahun di puncak gunung di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar Dan tinggi gunung itu adalah 30 zirat Jarak dari setiap tepi lautan yang mengililingi gunung itu adalah 4.000 farsah Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari Dari mata air itu mengalir air segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba Untuk beribadah kepada Allah setiap harinya Setiap kali menjalang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air ruduk Sekaligus memetik buah delima lalu memakannya Baru kemudian mengerjakan sholat Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah ta'ala Supaya kelak ketika ajalnya menjemput Dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah Dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya jasadnya tidak dirusak oleh bumi Dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kebangkitan Allah ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut Kemudian Allah berfirman Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan sebab rahmatku Hamba tersebut berkata Dengan sebab amalku ya Rab Allah berfirman Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan sebab rahmatku Hamba tersebut tetap berkata Dengan sebab amalku ya Rab Kemudian Allah berfirman Sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya Ternyata setelah ditimbang Nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba itu Menyamai timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama 500 tahun Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang Sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis Kemudian Allah ta'ala berfirman Sekarang masukkan hambaku ini ke dalam neraka Mendengar perintah Allah itu Kemudian para malaikat mengiring hamba tersebut ke neraka Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka Hamba itu berteriak sambil menangis Ya Rab Masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu Kemudian Allah ta'ala berfirman kepada para malaikat Tahan dulu wahai malaikat Dan bawa dia ke sini Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah ta'ala Kemudian Allah berfirman Wahai hambaku Siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa Hamba itu menjawab Engkau ya Rab Kemudian Allah berfirman Siapakah yang telah memberimu kekuatan Sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun Hamba tersebut menjawab Engkau ya Rab Allah berfirman Siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas Mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar Sedangkan di sekelilingnya adalah air asin Yang menembuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah Serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk Engkau ya Rab Allah berfirman Itu semua tak lain adalah atas rahmatku Dan dengan rahmatku juga Engkau aku masukkan ke dalam surga Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat Masukkan hambaku ini ke dalam surga Engkau adalah sebaik baik hamba wahai hambaku Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga berkat rahmat Allah Ta'ala Kemudian Malaikat Jibril AS berkata Sesungguhnya segala sesuatu itu berkat rahmat Allah wahai Muhammad Dan demikianlah kisah seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun Dan semoga bisa menjadi iaktibaran dan pelajaran yang berharga Ahli ibadah tersebut mendapat tengguran keras dari Allah hingga masuk neraka Dan akhirnya dimasukkan ke surga setelah mengakui Kebesaran Allah dengan segala rahmatnya Dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah Jangan pernah merasa aman dengan rahmat Allah Sehingga membuat kita enggan dan meninggalkan amal soleh Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian Disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 72 Tapi ingat jangan pernah merasa ujub Ataupun berbangga diri dengan amalan Sebab tidak ada keimanan dan ketaatan Yang menyebabkan seseorang masuk surga Melainkan karena rahmat Allah Ta'ala Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat Wallahu a'lam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!